oke kali ini bangsan akan sedikit berbagi tutorial buat teman-teman semua disini banyak sekali yang berkomentar kepada bangsan atau bertanya kepada bangsan bagaimana caranya mengatasi tekstur ataupun shape data yang tidak terbaca di dalam mode paste nya karena banyak sekali yang berkomentar bang teksturnya tidak terbaca ataupun pemainnya masih versi lama itu tandanya kalian masih belum bisa men-setting ataupun belum men-setting di bagian PSP Memoristik ataupun di beberapa faktor lainnya karena disini bangsan akan sedikit berbagi kepada teman-teman semua faktor apa saja yang menjadi permasalahan di e-football paste mode ini saat shape data dan tekstur tidak terbaca jadi kalian tonton video ini sampai selesai oke sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu agar bangsan semakin semangat dalam memberikan konten-konten menarik lainnya oke disini pertama mungkin bangsan akan coba sedikit memasang paste ataupun contoh memasang paste di emulator PSP disini tentunya masih sama seperti sebelumnya cara pasang e-football paste mode nya pertama kalian ekstrak dulu file-file yang sudah tersedia oke disini sebagai contoh bangsan akan ekstrak paste dari bendezu nah disini bangsan ekstrak dulu file iso nya disini kalian tinggal klik satu kali saja namun ada di beberapa ponsel itu tidak bisa di klik satu kali berarti kalian klik ataupun kalian tekan saja seperti ini lalu kalian nanti pilih ekstrak nah disini kalian klik saja klik satu kali pilih ekstrak nah disini kalian masukkan ke folder PSP game jadi sesuaikan dengan tempatnya masing-masing nah disini buat teman-teman semua yang mungkin belum ada folder PSP disini kalian buat saja manual kalau saat kita membuka emulator PSP tidak terbuat otomatis kalian buat saja manual folder PSP seperti ini nah ini kalian buat manual saja lalu kalian buat tiga folder secara manual yaitu folder game folder set data dan folder tekstur itu jika kalian saat membuka emulator PSP kalian itu tidak otomatis terbuat folder seperti ini kalian berarti harus buat manual saja buat manualnya yaitu melalui Zarchiver nah disini kalian masukkan file paste yang tadi kita akan ekstrak disini klik yang di bawah ini nah seperti ini kita tunggu sampai ekstraknya itu 100% jadi disini bangsan sedikit memberikan cara memasang paste nya dulu nanti kita coba bagaimana ataupun mengatasi permasalahan tekstur dan save data yang tidak terbaca karena cukup banyak sekali yang berkomentar bagaimana caranya agar teksturnya bisa terbaca dan save data nya juga bisa terbaca oke disini bangsan percepat saja oke disini untuk file game nya atau file iso nya sudah kita ekstrak ke dalam folder game berikutnya kita ekstrak file save data nah ini kalian klik satu kali kalian klik ekstrak kalian masukkan ke folder PSP save data nah disini klik yang di bawah ini oke berikutnya ke tahap terakhir yaitu teksturnya disini kalian pasang juga tekstur klik ekstrak kalian masukkan ke folder PSP teksturus nah ini teksturus klik yang di bawah ini lalu kalian tunggu sampai ekstraknya 100% selesai oke file tekstur juga sudah kita ekstrak jadi semua file sudah kita ekstrak ke dalam folder nya masing-masing nah disini jika kita sudah selesai ataupun sudah benar cara memasangnya yaitu file game ke folder game file save data ke folder save data dan file tekstur ke folder tekstur nah ini jika dirasa sudah benar tapi saat dibuka itu masih tidak terbaca teksturnya berarti kalian harus menceknya di bagian emulator PSP nya disini kalian wajib di memori internal untuk folder PSP ini oke jadi sekarang kita akan buka emulator PSP nya oke sekarang kita berada di dalam emulator PSP nya nah disini hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu masuk ke dalam folder setting ini jika kalian paste kalian itu saat dibuka tekstur dan save data nya tidak terbaca itu kalian langsung saja masuk ke bagian setting setting nah disini kalian coba masuk ke sistem nah kalian cek di bagian PSP memory stick di beberapa emulator PSP mungkin berbeda tampilannya disini bangsan memakai emulator PSP versi 1.12.3 oke disini kalian masuk ke sistem oke disini kalian masuk ke sistem lalu kalian cari PSP memory stick nah disini kalian coba lihat bagian sininya memory stick folder nah disini usahakan untuk memory stick folder ini tampilannya seperti ini stone emulator emulator kosong nah ini jika tampilannya tidak seperti ini kalian coba klik nah seperti ini jika dipilihnya berada disini kalian pilih yang paling atas nah yang ini jika berada disini kalian tentunya pilih yang paling atas lalu kalian klik ok nah seperti itu jadi nanti akan masuk ke dalam tampilan folder saat kita mengklik yang paling atas ini nah disana kalian langsung saja pilih ataupun cari folder PSP yang tadi ada di Zarchiver lalu kalian klik gunakan folder ini di dalam folder PSP itu nah lalu kalian klik ok nah itu untuk cara pertama ataupun permasalahan pertama jadi kalian langsung saja masuk ke bagian setting sistem lalu kalian cek bagian memory stick foldernya jadi tampilannya harus sama seperti bangsan ini untuk di bagian PSP memory sticknya ok jadi untuk faktor pertama mungkin hanya itu saja yang banyak yang mengalami permasalahan tekstur dan shape data tidak terbaca ok jadi di faktor kedua yaitu di bagian perizinan di aplikasinya ok sekarang kita akan keluar dari emulator PSP nya ok disini kalian coba klik di aplikasinya nah disini kalian pilih info aplikasi nah disini kalian coba masuk ke perizinan PL ataupun perizinan aplikasi nah disini usahakan penyimpanan itu kalian klik nah seperti ini klik warna hijau jadi warna hijau seperti ini jangan sampai tampilannya seperti ini jadi ini menjadi faktor yang juga membuat tekstur dan shape data itu tidak terbaca jadi ini wajib kalian klik seperti ini ini sebenarnya kalian klik semua saja nah seperti ini jadi mungkin hanya dua faktor itu saja yang menjadi faktor utama kenapa tekstur dan shape data itu tidak terbaca jadi coba kalian coba di emulator PSP kalian lakukan seperti yang bangsan lakukan ini semoga tutorial ini bisa sedikit membantu buat teman-teman semua yang cukup banyak sekali yang mengalami permasalahan tekstur dan shape data itu tidak terbaca jadi semoga ini bisa sedikit membantu teman-teman semua oke mungkin itu saja untuk tutorialnya mohon maaf jika tutorialnya tidak terlalu jelas benar-benar bisa sedikit membantu teman-teman semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh